Intro Market Analysis 2 Agustus 2022 Kita akan lihat terlebih dulu faktor apa saja yang berpotensi menggerakkan market atau menjadi sentimen market All about oil Sebenarnya ada 3 poin yang tetap kita harus pantau Pemberlakuan batas harga minyak Rusia Walaupun menurut G7 mereka baru akan menargetkan diberlakukan di bulan Oktober Kita juga belum tahu apakah Rusia betul-betul akan melakukan ancaman yang disebutkannya Tapi sejauh ini terkait dengan Nord Stream 1 saja sudah jelas Apa yang diancam oleh negara-negara G7 ataupun negara-negara Barat Bersama Amerika tentunya direspon balik dengan hukuman atau menghukum Eropa Kayaknya dengan embargo minyak Rusia Nah kemudian naiknya kasus di China masih tetap akan menjadi pusat perhatian Dan ini akan berpotensi mengganggu ataupun menghambat permintaan lebih jauh Kemudian ada khawatiran resesi yang tetap tidak bisa dilepaskan Meskipun sejak pertemuan FOMC kemarin Kecenderungannya market menilai bahwa FED bisa sedikit melenggarkan kebijakan tersebut Alias tidak dalam fase untuk terlalu agresif Harga minyak anjlok jelang pertemuan OPEC Pasar mencemaskan apa yang akan diputuskan oleh pertemuan OPEC nanti Beberapa pengelamat menilai penurunan tersebut sebetulnya akibat data PI global Yang ditujukan kepada data manufacturer yang ternyata rata-rata mengalami pelemahan Melemahnya data manufacturer PI secara global diartikan sebagai melemahnya aktivitas ekonomi Sehingga dengan demikian mengekibatkan tingkat permintaan terhadap minyak pun cenderung melalui penurunan Di sisi lain jelang pertemuan rumor menyebutkan bahwa Arab akan mendorong OPEC plus menaikan produksi Dan ini dikutip oleh Fox Business dari sumber yang tidak disebut namanya Bahwa hal tersebut berdasarkan pertemuan Biden dan juga Raja Arab Pertemuan tingkat menteri OPEC sendiri akan dilakukan 3 Agustus 2022 Dan biasanya di hari pertama akan ada rekomendasi dari pertemuan teknis JMMC Jadi silakan perhatikan apa yang akan menjadi outlook ataupun output dari pertemuan tersebut Kunjungan Pelosi ke Taiwan memicu kemarahan China Pesawat tempur China terbang dekat garis tengah selat Taiwan di selasa pagi Dan bahkan kapal perang China sendiri sudah mendekat sejak hari Senin Ketua DPR AS Pelosi tiba di Taiwan selasa malam waktu setempat Dan Taiwan merespon dengan memperkuat kesiapan pasukan tempurnya hari ini hingga Kamis 4 Agustus Perdana Menteri Taiwan Su Teng Chang sendiri mengatakan akan menyemut hangat negara manapun yang berkunjung ke negaranya Kunjungan Pelosi akan menjadi risiko utama yang harus diwaspadai Dan ini kaitannya dengan respon dari China Berpotensi berdampak pada resentimen di pasar Tentunya yang kita masuk dengan resentimen adalah pasar saham Dan kaitannya dengan komoditi emas seharusnya akan menjadi safe haven bersama dolar Di sisi lain, di malam hari kita juga harus mengatakan apa yang akan disampaikan oleh kedua pentolak Kedua pejabat Fed ini, Evans dan Bullard Di jam 14.00 GMT atau 21.00 waktu di Sabagian Barat Presiden Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans Berbicara di acara ekonomi dan kebijakan moneter dengan anggota media Sementara di 19.30 GMT atau 2.30 waktu di Sabagian Barat Presiden Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard Akan berbicara di acara kebijakan moneter, tren ekonomi saat ini Dan juga prospek perekonomian Amerika Dua jam berselang, 4.30 waktu di Sabagian Barat Kembali di acara yang sama, Bullard akan memberikan statement lanjutan Sejauh ini mereka termasuk yang cukup konsisten dengan jalan hokis Jadi perhatikan jika ada pernyataan mereka tentang dukungan suku bunga agresif kembali dilakukan Misalkan, kalau memang ternyata mereka merujuk kepada 75 basis point kenaikan Cocok dilakukan hingga akhir tahun Maka ini pertanda Fed bisa atau masih tetap lebih agresif hingga akhir tahun Dan hal tersebut akan tentunya menyebabkan kembali terbukanya ke hot trend resesi Dan menekan indeks saham Kemudian emas pun kemungkinan akan tergelincir lebih dulu Sebelum akhirnya kembali ke dalam fase bulliesnya Kembali ke sisi DXC atau indeks dolar Grafik satu hari atau daily menunjukkan pola penurunan persis dengan apa yang kita ungkapkan dalam 2 minggu terakhir Kalau Anda ingat, kita sempat menyebutkan terkait dengan channel ataupun trend line, support dan resistance Kemudian dia sempat kembali dan kita sempat memprediksikan akan ada pola penurunan Sampai at least area support ini yang kalau kita tarik ke sisi kiri Kecendungannya imbang dengan sisi bagian kirinya Dan ini menandai kemungkinan potensi bisa saja terjadi pembalikan ataupun reverse lebih dulu Atau mungkin hanya pantulan sejenak Yang jelas, selama area supportnya tidak ditembus Dia itu di 14.86 Maka kemungkinan potensinya dia masih bisa kembali ribang Yang jelas, kita belum mendapatkan sinyal tersebut dari sisi candlestick Dikarenakan candle cenderung membuat area beris Nah, 4 candle terakhir cenderung beris itu adalah imbang dengan apa yang terjadi di sisi goal Di mana 4 candle terakhir membentuk pola bulis Terkait dengan pergerakan sendiri di graf H4-nya Kecendungan sudah berada di luar jalur Fibonacci Retrasment kita Jadi yang kita akan lihat tetap dalam jalur ini Ini adalah support yang kita ambil dari titik 16 Juni dengan 27 Juni Dan berarti dia sudah cukup dekat Apakah dia akan melanjutkan penurunan atau tembus support Atau justru terpantau Ini yang patut kita waspadai Artinya, kalaupun misalkan kita mengambil area ini Maka yang harus kita lihat atau yang kita pantau Nantinya adalah area resisten ini Selama dia tidak berhasil tembus 106 Berarti kita anggap dia hanya sekedar pullback Kemudian nantinya akan terjadi penurunan lanjutan Bahkan menekan jauh lebih dalam Kemudian kalau kita kaitkan dengan US Tracer Yield sendiri Pergerakan pun cenderung sama dengan apa yang kita pergerakan selama ini Yaitu terkait dengan kecurigaan head and shoulder di grafik daily chart Setelah dia tembus dalam beberapa hari yang lalu Lalu kemudian dilanjutkan dengan pola penurunan Sama 4 candle juga mengalami penurunan Dan kita belum mengukur terkait dengan targetnya Oke, kalau misalkan kita ukur targetnya Berarti saya tarik dari titik bottom ini Kemudian ke titik puncaknya sebagai bagian head Oke, lalu kemudian saya potong Dan akhirnya kita akan mendapatkan pola atau target dari penurunan ini Kurang lebih sama atau seimbang dengan target dari headnya Dan akhirnya kita mendapatkan pola atau target dari penurunan tersebut Akan berada di area 2.05% So far dia masih 2.05% Jadi kita masih cukup jauh untuk mengarah ke area tersebut Di sisi lain, kalau kita pertimbangkan dari sisi H4-nya juga kecenungannya memiliki area yang sama dan sangat jelas Area left, head, and right shoulder sudah break area trendline Ataupun neckline Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!